Dinasatuan Polisi Pamong Prajak Kota Banjar, Jawa Barat tidak bisa memberikan sanksi terhadap rumah kosan yang terlibat atau digunakan untuk tindak bedana perdagangan orang atau human trafficking. PLT Kepala Dinasat Pol PP Kota Banjar, Wawan Setiawan, mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan sanksi terhadap kosan yang menjadi tempat perdagangan orang. Hal itu karena menurut Peraturan Daerah Kota Banjar No. 6 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tidak mengatur adanya sanksi. Ketentuan perda tersebut khususnya Pasal 31 hanya mengatur tentang kewajiban antara pemilik kos dan penghuni kos. Salah satunya menjaga ketertiban dan menjalankan nomor kesusilaan. Selain itu dalam ketentuan Pasal 50 dalam perda tersebut petugas Satpol PP hanya berkoordinasi dengan kewilayahan. Lanjutnya menjelaskan edukasi dan pembinaan tersebut seperti berkaitan kunjungan jam malam, keamanan lingkungan, kemudian pemisahan kos putra dan putri bagi yang bukan suami istri dan edukasi lainnya. Kosan yang ada di Kota Banjar, bahwa di Kota Banjar ini ketika kita mengadakan penataan itu dari 11 desa yang didata itu kita mendapatkan kosan ada 172 kosan yang telah kita datang. Kemarin juga kita sisi pacar artinya mengunjungi, memberikan edukasi sesuai dengan Pasal 31 tentang tertib pemilik dan penghuni kebangunan yaitu di peda nomor 6 tahun 2020 menyatakan bahwa setiap pemilik, penghuni, bangunan dan atau rumah wajib menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban, lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya. Dan ini sudah kita laksanakan, kita hanya bisa laksanakan edukasi saja terhadap kos-kosan yang ada di Kota Banjar. Ini kalau kita ketika berbicara sanksi ini di Pasal 50, ini disampaikan bahwa kita hanya bisa berkoordinasi di Pasal 50 itu Pak, hanya bisa diberkoordinasi Kepala Sakol PP dalam penyelenggahan keterlibatan umum dan ketentraman serta penyelenggahan pelindungan masyarakat kita bisa berkoordinasi dengan unsur kewilayahan dan atau intansi terkait serta Satuan Polisi Pampung Keraja Provinsi dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan warna kotanya. Jadi kita bisa, nah disini berkoordinasinya dengan penyelenggahan pelindungan masyarakatnya, dengan unsur kewilayahan, ini seperti itu. Ini sudah jelas, barusan saya sampaikan, terkait masalah sanksi, ini tentunya kalau sanksi ini tidak mengatur terkait masalah sanksi, di sini ada ketentuan pidana tidak menyebutkan untuk Pasal 31 dan Pasal 50 ini. Jadi kita tidak bisa memberikan sanksi, hanya bisa memberikan edukasi terhadap pemilik kosan dan juga penghuni kosan. Untuk menindaklanjuti kejadian beberapa waktu lalu terkait sebuah rumah kosan terlibat TPPO, pihaknya telah melakukan pendataan ke rumah kos yang ada di Kota Banjar. Dari hasil pendataan yang pihaknya lakukan saat ini, telah mendata sebanyak 172 rumah kos di sebelas desa kelurahan yang ada di wilayah Kota Banjar. Petugas juga memberikan edukasi terhadap para pemilik rumah kos. Sepat penjualan kurang, itu kan udah rata kefirinya, rata kepedagangan itu jelas, itu rata kepolisiannya Pak ya. Kita bukan perda, kan itu udah kabupi dana ya. Dan ada undang-undang lain yang mengatur tentang hal itu. Kalau kita itu kan hanya ke penegakan perdanya saja. Karena PPNS, misalkan PPNS itu ada PPNS perda, ada PPNS undang-undang. Di kita yang ada, untuk saat ini mungkin ada PPNS untuk perda, penegakan perda. Makanya kita tadi diperbolehkan berkoordinasi juga dengan pihak daripada provinsi dan penegakannya. Jadi tidak sebarang seharusnya sih, PPNS itu juga kan tidak hanya PPNS perda, tapi kan ada retrap, di tiap dinas itu harus ada, PPNS itu sebetulnya. Tapi di sekretariatnya, di Satul PP, sebetulnya harusnya gitu, tiap dinas itu ada, harus ada sebetulnya. Idealnya seperti itu.